Teruntuk kamu yang terburu-buru ingin doanya segera dikabulkan. Ya'kulu Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menolak doa seorang hamba selama hamba tersebut tidak berdoa untuk meminta sesuatu yang haram atau agar memutuskan salatur rahim. Selama hamba tersebut tidak, tidak terburu-buru. Kemudian para sahabat bertanya, Apa yang dimaksud dengan terburu-buru, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Yang dimaksud terburu-buru adalah ketika seorang hamba berkata, Duh, aku sudah berdoa, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah melakukan semuanya. Tapi aku tidak pernah melihat Allah mengabulkan doaku. Kemudian justru gara-gara itu nisya dia meninggalkan doanya. Itu yang maksud terburu-buru dan orang yang terburu-buru tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Saya kasih satu gambaran lagi. Nabiullah Yusuf AS, Allah tunda hingga 13 tahun. Nabiullah Ya'qub AS sampai 14 tahun. Nabiullah Ayyub sampai 18 tahun. Nabiullah Musa sampai 40 malam. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika berdoa kepada Allah SWT, Allah tunda ketika Rasulullah pengen banget kiblat itu dipalingkan ke Ka'bah, Allah tunda. Tunda sampai kapan? Tunda sampai akhirnya orang-orang Islam pada saat itu benar-benar siap, kiblatnya dipalingkan ke Ka'bah. Nabi Muhammad saja doanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Apalagi kamu. Lu sape bambang, maimunah. Kamu siapa? Baru doa sebentar aja udah ngerasa Allah gak adil, Allah gak adil. Justru kenikmatan doa itu terletak pada menunggunya. Ya kalau kamu sekali minta langsung dikabulkan, ya kamu Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Allah tahu kapan momen yang tepat untuk memberikannya kepada kamu. Firsah besar aja ngomong ada rasa yang tepat di waktu yang salah. Loh, waktu yang salah. Kamu mau minta kepada Allah dengan permintaan yang baik, permintaan yang menurut kamu tepat, tapi di waktu yang salah. Yang tahu ini salah atau enggak siapa? Ya Allah. Kamu tahunya cuma ngarep. Kamu tahunya cuma mikir. Tapi yang benar-benar tahu siapa? Allah. Maka bersabarlah ketika berdoa. Itu yang tepat. Jadi jangan terburu-buru dalam doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.